Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU di sejumlah daerah menyatakan Partai Perindo lolos tahapan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019. Inilah buah kerja keras kadar di berbagai daerah sehingga peluang perindo di pemilu mendatang terbuka lebar. Langkah Partai Perindo untuk mengikuti pemilu 2019 terwujud sudah. Hal ini setelah Komisi Pemilihan Umum KPU di sejumlah daerah menyatakan Partai Perindo lolos tahapan verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu. Di Jakarta, usai rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019 tingkat Provinsi DKI Jakarta, DPW Partai Perindo DKI Jakarta bersama 15 partai lainnya dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut ajang lima tahunan tersebut. Lolos tahapan verifikasi merupakan bukti Partai Perindo telah mempersiapkan infrastruktur kepengurusan partai yang baru berusia tiga tahun ini berjalan dan memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh KPU. Jadi kita hari ini dinyatakan lulus untuk seluruh DKI dan ini akan mereka bawa ke tingkat pusat. Di Bali, Partai Perindo juga dinyatakan lolos 100 persen. KPU Provinsi Bali menyatakan Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini lolos verifikasi faktual bersama 15 partai lainnya dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Partai Peserta Pemilu 2019. Partai Perindo di Provinsi Bali adalah MS semua dan kita lulus di seluruh kabupaten kota di Bali. Sementara itu di Jawa Timur, pasca dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU setempat, DPP Partai Perindo Jawa Timur langsung membuka pendaftaran calon legislatif untuk DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan DPR RI. Kita akan pastikan bahwasannya dari masing-masing dapil setidaknya ada satu kursi yang akan kita rebut. Syukur-syukur nanti ada beberapa kita sedang mempetakan, ada beberapa dapil yang akan kita maksimalkan menjadi 2 bahkan 3 kursi yang ada. Lolos verifikasi faktual adalah wujud nyata kerja keras kader Partai Perindo di berbagai daerah. Peluang Partai Perindo mengikuti pemilihan umum 2019 mendatang semakin terbuka lebar. Tim Liputan Ainews melaporkan.